Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Semoga hari ini menyenangkan untuk kalian Pada hari ini kita akan membahas tentang struktur teks laporan percobaan Dimohon untuk semuanya menyimak pembahasan hari ini dengan baik Ada pun materi pada hari ini terbagi menjadi dua Yaitu yang pertama ada struktur teks laporan Dan yang kedua ada struktur teks laporan percobaan Untuk lebih rincinya nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya Ada pun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menentukan struktur teks laporan dan laporan percobaan 2. Menelaas struktur teks laporan dan laporan percobaan Sebelum kita masuk kepada struktur teks laporan percobaan Kita bahas sedikit dulu tentang struktur teks laporan Struktur teks laporan ini terbagi menjadi dua Yang pertama ada pernyataan umum Lalu yang kedua ada urayan Seperti yang kita ketahui Pernyataan umum itu berarti Isinya itu tentang pernyataan tentang sebuah objek yang dilaporkan Tetapi secara umum dan juga di pernyataan umum ini Bisa kita cantumkan klasifikasi objek tersebut Nah misalnya ketika kalian ingin melaporkan tentang kelelawar Ingat ya tentang kelelawar Maka penjabaran objek tersebut atau penjabaran kelelawar itu Kalian berikan penjelasan secara umum terlebih dahulu Kelelawar itu sejenis apa? Apakah sejenis hewan? Apakah sejenis tumbuhan? Ataukah sejenis planet? Sejenis kendaraan? Atau lain sebagainya Nah setelah kalian memberikan penjabaran secara umum Maka kalian bisa mengklasifikasikan terkait dengan kelelawar tersebut Misalnya ada berapa jenis kelelawar itu Lalu mau kalian klasifikasikan dari cara hidupnya dan lain sebagainya Itu boleh Itu masih di pernyataan umum Ingat kalau pernyataan umum Intinya menjabarkan sebuah objek masih ruang lingkupnya itu secara umum Atau secara luas Seperti itu Lalu yang kedua urayan Nah pada urayan ini Kalian bisa menjabarkan objek tersebut secara terperinci Ya Kalau tadi kan menjelaskan kelelawar secara umum Masih mengklasifikasikan kelelawar itu secara umum Nah ketika sudah menulis atau melaporkan pada bagian urayan Maka kalian bisa memberikan penjelasan secara terperinci Yang tadi misalnya Pembagian jenis-jenis kelelawar itu Kalian bisa menjelaskan secara terperinci Lalu kalian bisa tambahkan kebiasaan hidup kelelawar itu seperti apa Lalu kebutuhan hidupnya bagaimana Lalu misalnya Bagaimana kelelawar itu bertahan hidup Dan lain sebagainya Disesuaikan dengan objek yang kalian bahas Kira-kira seperti itu Selanjutnya kita masuk kepada struktur teks laporan percobaan Struktur teks laporan percobaan itu ada delapan Yang pertama adalah judul Judul ini bisa kita sebut sebagai kepala teks laporan Kenapa kita sebut sebagai kepala teks laporan Karena biasanya judul itu letaknya itu berada di atas Dan di tengah Ingat-ingat ya Bagian tengah Atas Seperti itu Dan judul ini bisa kita sebut sebagai identitas dalam sebuah teks Seperti yang kita ketahui Ketika kita membaca sebuah teks Pasti ada judulnya Seperti itu Lalu yang kedua Ada pendahuluan Pendahuluan ini Isinya itu Biasanya meliputi latar belakang Latar belakang yang dimaksud ini berupa Alasan atau maksud dari tujuan percobaan ini dilakukan Itu untuk apa sih Seperti itu Selain itu Di pendahuluan ini ada tujuannya Seperti teks Teks yang pernah kalian lihat Untuk laporan percobaan Terkadang langsung penulis itu langsung menuliskan Tujuan dari percobaan ini adalah Untuk mengetahui Uji kandungan karbohidrat pada Roti, kentang, dan nasi Misalnya seperti itu Lalu yang ketiga Ada landasan teori Landasan teori ini Isinya itu berupa teori-teori yang digunakan Di dalam percobaan Teori ini tentunya disesuaikan dengan Percobaan apa yang dilakukan Misalnya tadi Kita mengambil contoh tentang Uji kandungan makanan Maka biasanya Teori yang muncul itu adalah Teori-teori tentang Kandungan makanan Bisa misalnya Teori tentang karbohidrat itu Apa sih Protein Lemak Glukosa Dan lain sebagainya Jadi Landasan teori ini Disesuaikan dengan Percobaan apa yang dilakukan Tidak mungkin ketika kalian Melakukan uji coba Kandungan makanan Lalu teori yang digunakan itu Tentang Teori jaringan tumbuhan Itu kan tidak Berkaitan Atau tidak saling berhubungan Jadi harus disesuaikan Lalu yang keempat Ada alat dan bahan Alat dan bahan ini Seperti yang kita ketahui Itu adalah sesuatu yang digunakan Di dalam percobaan Ini menjadi ciri khas Dalam teks laporan percobaan Dan tentunya Kalian harus bisa Membedakan Mana alat Mana bahan Seperti itu Kalau alat Contohnya Misalnya Contohnya yaitu Gunting Lalu Mixer Blender Pisau Dan lain sebagainya Kalau bahan Seperti nasi Lalu kentang Roti Cairan Air Dan lain sebagainya Tentunya harus bisa Membedakan Ya Antara alat Dan juga bahan Selanjutnya Yang kelima Ada prosedur Atau langkah-langkah Prosedur Atau langkah-langkah Ini merupakan Tahapan-tahapan Dalam melakukan Sebuah percobaan Ya Jadi Prosedur Atau langkah-langkah Ini Tentunya Harus Dituliskan Secara Sistematis Atau Secara Berurutan Jadi Dimulai dari Langkah pertama Sampai langkah terakhir Itu seperti apa Tidak mungkin Kalian menuliskan Urutannya itu Langkah ke-10 dulu Yang kalian tuliskan Di awal Baru langkah pertama Kalau seperti itu Tentunya Nanti Membaca akan Merasa kebingungan Ketika membaca Teks laporan Percobaan Kalian Dan hasilnya Pun Hasil percobaannya Pun Malah tidak akan Berhasil Atau gagal Lalu yang ke-6 Strukturnya itu Adalah hasil Dan pembahasan Hasil Dan pembahasan Ini Biasanya Itu Berupa Sebuah data Ya Untuk hasil Bentuknya itu Adalah Sebuah data Bisa berupa Tabel Kalau kalian lihat Contohnya itu Biasanya dalam Bentuknya itu Adalah dalam Bentuk tabel Setelah itu Setelah hasil Tersebut ditulis Dalam bentuk tabel Maka ada yang Dinamakan pembahasan Pembahasan ini Isinya itu Adalah penjabaran Dari tabel Atau data Yang ditulis Pada hasil Seperti itu Lalu yang ke-7 Adalah Simpulan Simpulan ini Berarti Isinya itu Berupa Penegasan Kembali Dari hasil Percobaan Jadi setelah Kalian Menuliskan Hasilnya Memberikan Pembahasan Maka kalian Simpulkan Sesuai dengan Percobaan Yang kalian Lakukan Dan tentunya Dari hasil Pembahasan Serta simpulan Ini harus Ditulis Apa adanya Sesuai dengan Percobaan Yang telah Dilakukan Tidak bisa Kalian Menuliskannya Itu Berdasarkan Hayalan kalian Karena ini Bukan Teks fiksi Melainkan Teks faktual Lalu Yang Kedelapan Yaitu Daftar Pustaka Daftar Pustaka Ini Sangat Penting Dan Harus Ada Di Dalam Teks Laporan Percobaan Kenapa Seperti Itu Karena Daftar Pustaka Ini Sebagai Daftar Rujukan Dalam Percobaan Jadi Ketika Kalian Menuliskan Kajian Teori Atau Landasan Teori Itu Pasti Kalian Mengutip Kalian Mencari Informasi Informasi Tentang Kandungan Karbohidrat Apa Saja Atau Tentang Definisi Protein Itu Apa Nah Tentunya Kalian Mengambil Dari Rujukan Rujukan Ini Bisa Berupa Dari Kuku Jurnal Internet Sumber Sumber Lainnya Yang Memang Sesuai Dengan Rujukan Yang Kalian Ambil Jadi Tentunya Daftar Pustaka Ini Wajib Ada Di Dalam Teks Laporan Percobaan Agar Nantinya Teori Yang Kalian Ambil Ini Bukan Plagiat Seperti Itu Dan Tentunya Teks Laporan Percobaan Yang Dibuat Ini Tentunya Merupakan Teks Laporan Percobaan Hasil Original Karya Kalian Senggiri Seperti Itu Sekarang Kita Lihat Bagaimana Cara Menganalisis Struktur Teks Laporan Dan Laporan Percobaan Ini Untuk Contoh Dari Teks Laporan Judulnya Adalah Kelawar Ya Disini Kalau Kita Lihat Hanya Terdiri Dari Dua Paragraf Ini Contoh Teks Laporan Secara Singkat Ada Dua Paragraf Dan Sudah Dibagi Menjadi Dua Struktur Paragraf Pertama Ini Pernyataan Umum Lalu Paragraf Kedua Ini Bagian Urayan Untuk Pernyataan Umum Seperti Yang Sudah Bukal Sampaikan Bahwasannya Diberikan Penjelasannya Secara Umum Di Diberikan Penjelasan Kelawar Ini Merupakan Hewan Apa Ternyata Merupakan Hewan Mamalia Lalu Hewan Mamalia Yang Seperti Apa Masih Dijelaskan Secara Umum Lalu Juga Diberikan Penklasifikasian Untuk Pernyataan Umum Lalu Yang Kedua Adalah Urayan Nah Pada Bagian Urayan Ini Si Penulis Ini Memberikan Penjelasan Secara Terperinci Mulai Deliri Penampilan Kelawarnya Kebiasaan Makannya Seperti Apa Kapasitasnya Serta Cara Berkembang Dia Kelawar Itu Bagaimana Gitu Jadi Kalian Bisa Untuk Menentukan Mana Pernyataan Umum Mana Pernyataan Maaf Mana Pernyataan Umum Mana Bagian Urayan Seperti Itu Dan Ini Adalah Contoh Dari Teks Laporan Percobaan Dimana Disini Sangat Mudah Sekali Untuk Menentukan Struktur Dari Teks Laporan Percobaan Atau Menela A Nya Lelakan Sangat Mudah Kenapa Saya Bilang Mudah Karena Biasanya Di Teks Laporan Percobaan Langsung Dituliskan Subjudul Subjudul Seperti Kita Lihat Laporan Praktikum Jaringan Silem Ini Merupakan Judul Dari Teks Laporan Percobaan Lalu Disini Diberikan Identitas Diri Siapa Yang Menulis Boleh Kalau Misalnya Mau Ditambahkan Identitas Diri Syafira Nurfadila Dan Kawan-kawan SMTN 1 Dulopo Majun Boleh Seperti Ini Kalau Mau Ditambahkan Identitas Diri Atau Identitas Penulisnya Lalu Yang Pertama Tujuan Nah Disini Yang Saya Maksudkan Kalian Akan Mudah Menentukannya Karena Langsung Disampaikan Tujuan Maka Dengan Mudah Kalian Tentukan Mana Struktur Bagian Tujuan Ini Bagian Tujuan Untuk Mengetahui Jaringan Selan Pada Tuntuhan Ini Bagian Tujuan Lalu Ada Bagian Landasan Teori Landasan Teori Sangat Mudah Kalian Tentukan Ada Paragraf Yang Mana Sudah Langsung Dituliskan Di Bagian 2 Ini Kajian Teori Lalu Ada Alat Dan Bahan Ini Ada Alat Dan Bahan Tetapi Ini Masih Digabung Langkah Lebih Baiknya Kalian Bisa Membagi Alat Bahannya Seperti Yang 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 Empat Ada Prosedur Cara Kerja Atau Langkah Langkah Yang Misalnya Sendiri Langkah 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 Yang Sudah Secara Berurutan Langkah Langkah Yang Dilakukan Apa Saja Dari Dari A Sampai Lalu Struktur Selanjutnya Ada Simpulan Ini Penegasan Kembali Terhadap Hasil Dan Pembahasan Yang Sudah Dijelasan Simpulannya Itu Seperti Apa Lalu Yang Terakhir Daftar Pustaka Ini Daftar Rujukan Dari Kajian Teori Yang Digunakan Diambil Dari Sumber Mana Nanti Pada Bagian Kaidah Kebahasaan Kita Akan Melihat Bagaimana Cara Menulis Daftar Pustaka Yang Benar Baik Sudah Selesai Materi Kita Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Dapat Diterima Dengan Baik Jika Ada Pertanyaan Kalian Bisa Sampaikan Secara Langsung Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh